Intro Bertempat di ruang aula salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal Sabtu pagi 30 September 2023 dikelar pelantikan pengurus DPD Partai Nastem yang mana pengurus DPD Nastem Tanjaparat berupa kepengurusan baru Kali ini dinakudai langsung oleh Hairan sebagai ketua DPD Nastem Tanjaparat dan dilantik langsung oleh ketua DPW Partai Nastem Provinsi Jambi Syarifasa 20 bulan September tahun 2023 Saya, Ketua Dewan Pimpinan Jumayak Partai Nastem Provinsi Jambi dengan resmi melantik saudara-saudara Berdasarkan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nastem nomor 464 dari sendata KPTS dari sendirian DPD Besar dari sendata Nasdem dari sendirian 8 Romawi dari sendirian 2023 tentang pengesahan sesunan penurus Hewan Pimpinan Daerah Partai Nastem dan Paterai Tanjaparat Provinsi Jambi Masa Bakti 2023-2034 Dalam kesempatan ini, Ketua DPD Partai Nastem Tanjaparat Hairan mengatakan ia selaku Ketua DPD Partai Nastem Tanjaparat mengucapkan terima kasih atas kesempatan Ketua DPW Partai Nastem Provinsi Jambi yang rela menyempatkan waktu melantik ke pengurusan DPD Partai Nastem Tanjaparat Ia juga berharap dengan dilantiknya jajaran pengurus yang baru ini semakin menguatkan peran Partai Nastem di Kabupaten Tanjaparat dan dapat membawa perubahan di kepemimpinan dirinya sebagai Ketua DPD Partai Nastem Tanjaparat Selain itu, Hairan juga mengatakan keberakan strategi untuk menang pada pemilu 2024 terus gencar dilakukan sebab DPD Partai Nastem Optimi satu dapil satu kursi terisi pada pemilihan calon legislatif karena di Tanjaparat terdapat 5 dapil pemilihan dan tersebar di 13 kejamatan Selain itu, Hairan juga menambahkan turut diklar pembekalan dan orientasi calon legislatif DPRD Kabupaten Tanjum Jambungbarat Kami DPD Nasdem Tanjaparat mengucapkan terima kasih kepada Ketua DBW dan Sekretaris DBW telah berkunjung dan melatih kami semoga manah yang diberikan ke kami ini mampu dan kami bisa melaksanakan dengan baik harapannya Nasdem hari ini setidaknya target kita 1 dapil itu satu atau lima tanah musik ini perlu perjuangan yang tidak mudah dan tadi ya tidak disampaikan Ketua DBW bahwa kami memberikan motivasi dan reward kepada caleg insya Allah dalam waktu bukan kami akan membuatkan pantai integritas di Notaris dan sebelumnya kita musuharakan dulu dengan para caleg-caleg di Jambungbarat Sementara itu, Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Jambi Syarifasa berpesan kepada seluruh pengurus DPD Partai Nasdem yang paruh saja dilantik agar tetap menjaga kekompakan tanggal 30 September kami Dewan Pimpinan wilayah Pantai Nasdem Provinsi Jambi melantik dan menghubungkan ke pengurusan baru DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jambungbarat dengan diketuai, dinakonai oleh Pak Airan yang selalu juga Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jambungbarat untuk itu kami mengucapkan selamat bertugas, selamat bekerja untuk pemenangan pemilu ke depan Injanti dan pemenangan Presiden kemudian juga kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus sebelumnya yang telah berbuat banyak untuk DPD Partai Nasdem Kabupaten Tanjung Jambungbarat kemudian setelah itu juga kami melakukan kebekalan kebekalan kepada caleg-caleg di BND Kabupaten Tanjung Jambungbarat dan kami juga mengikut sertakan juga caleg di BND Provinsi Jambi Dapil Kabupaten Tanjung Jambungbarat dan Tanjung Jambung Timur serta kami juga mengajak caleg di BND gunanya apa untuk supaya nanti caleg Kabupaten, caleg Provinsi di BND itu melakukan tandem sesama pantai jadi kami tidak memperbolehkan caleg Nasdem tandem dengan caleg pantai lain jika tidak memperbolehkan Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan selamat menikmati susah Terima kasih.